Menyambung dari episode sebelumnya, proses lowering atau penurunan, saat ini kita berganti ke proses hauling atau pengangkatan secara praktikal. Sistem hauling adalah kombinasi antara tali dan peralatan lainnya yang dirangkai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dengan tujuan untuk memindahkan beban dari satu titik ke titik lainnya secara vertikal. Dengan membuat sistem hauling, kita dapat mengurangi tingkat gaya yang dikeluarkan untuk menggerakkan beban tertentu. Terdapat beberapa jenis hauling sistem, diantaranya hauling sistem dengan pembagian beban 1 banding 1, 2 banding 1, dan 3 banding 1. Pemilihan angker yang kuat, tepat, dan juga tidak merusak peralatan menjadi sebuah kewajiban membuat instalasi rigging. Pengangkutan 1 banding 1 adalah di mana penarik langsung menerima beban keseluruhan 100%. Energi yang dikeluarkan penarik sesuai dengan beban yang diangkat. Metode ini bisa diaplikasikan jika mempunyai jumlah penarik yang banyak. Pastikan jalur yang dilewati tali aman dari gesekan batuan secara langsung. Jika memang terjadi gesekan, bisa menggunakan roll modul sebagai pengaman. Roll modul adalah pelindung tali artikulasi dengan roll yang dirancang untuk membantu tali yang bergerak dan melindunginya dari abrasi saat bergesekan dengan tepi atau bibir gua. Untuk human deviation, sangat tidak dihancurkan pada proses hauling dikarenakan deviator akan menerima beban lebih lama daripada lowering. Dan juga, human deviator akan menerima hentakan berulang dari proses penarikan tali. Terima kasih telah menonton! Hauling dengan sistem ini, tambahkan peralatan pulei. Untuk menahan tali agar tidak kembali, bisa ditambahkan dengan basic askender. Proses pembuatan hauling set. Letakkan pulei pada tali yang akan dipelokan. Pasang basic askender di belakang pulei. Kaitkan pulei dan basic askender menggunakan karabiner oval skru. Kaitkan pulei dan karabiner oval skru menggunakan karabiner oval skru tambahan. Dimana tali beban tidak akan meluncur kembali ke bawah dikarenakan tertahan oleh basic askender. Kaitkan pulei dan karabiner oval skru. Kaitkan pulei dan karabiner oval skru. Jika beban yang diterima penarik masih berat, maka tali bisa dipelokkan kembali dengan sistem cut roll set, dimana proses ini dengan menambahkan askender dan bule yang dipasangkan pada tali sehingga menyerupai huruf set. Pada sistem setrik ini, beban akan dibagi menjadi tiga, tetapi tali yang ditarik menjadi lebih banyak karena terjadi pembelokan arah tali untuk pembagian beban. Terima kasih telah menonton! Proses penarikan dilakukan secara berjalan ke belakang dengan ritme yang konstan, untuk meminimalisir terjadinya hentakan pada proses penarikan. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah komunikasi dua arah antara penarik di permukaan dan pelepas barang di dasar gua, berupa informasi dan instruksi antara bilayer dan penerima barang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!